Liriknya banyak banget, satu leriknya in English, terus musiknya juga kolaborasi sama orang luar, konsepnya juga beda banget, terus kalau nonton video klipnya I look different, kayak aku gak pernah berdandan seperti itu, sebenernya garek-dekan juga pas launching kayak, aduh gimana nih, kayaknya aku gak pernah terlihat segitunya gitu. Kan orang taunya aku sebagai yaudah, Prilly, yang have this kind of personality, tiba-tiba pas ngeliat video klipnya, beda banget gitu. Jadi emang sebenernya beda banget sih. Dan untuk project-project musik selanjutnya juga beda banget, karena aku bener-bener nulis semua liriknya sendiri gitu. Aku udah kumpulin empat lagu yang aku tulis sendiri gitu, dan based on my personal feelings. Itu karakter musik yang seorang Prilly tuh, yang pengen dibangun tuh seperti apa sih? Sebenernya, kalau misalnya ditanya selera aku, aku tuh suka banget pop R&B sebenernya. Karena aku suka lagu yang gak terlalu heavy, tapi bisa ngebuat orang tuh tetep have fun, chill, bisa dance gitu. Cuma aku juga sekarang lagi cari-cari nih, selain pop R&B yang bisa juga relatable sama fans aku apa gitu. Karena aku juga gak mau drop something yang orang-orang gak bisa relate. Aku juga pengen tetep orang relate sama musiknya gitu. Jadi kita masih kayak figure out mau yang kayak gimana. Tempat single mau dijadikan album gitu atau mini album atau album? Semoga, semoga bisa jadi album. Aku sih lagi bekerja keras untuk itu gitu. Dengan apapun yang ada di pikiran aku, aku tulis jadi lirik gitu. Biasanya kan jadi puisi. Sekarang jadi lirik gitu. Tapi sebenernya sama sih. Aku juga nulis puisi kan harus jujur gitu ya dari hati. Sama, nulis lirik juga harus jujur dari hati. Cuma bedanya kalau puisi lebih random, kata-katanya kalau lirik jadi lebih kayak ada rhyme-nya gitu. Untuk kumpulatan video clip-nya sendiri di mana? Di Jakarta. Jadi tadinya mau aku yang ke Brazil, kita syuting di sana gitu. Atau aku ke LL lagi kita syuting di sana. Cuma pada saat itu aku lagi promo film. Jadi kayak nggak mungkin aku pergi ke sana dengan waktu yang lama. Karena kan kalau pergi ke sana nggak bisa cuma 2-3 hari, pasti harus seminggu, dua minggu. Jadinya mereka yang ngalah. Mereka yang kesini. Dan kebetulan mereka juga lagi ada show di Bali. Jadi yaudah dari Bali mereka ke Jakarta dua hari untuk kita produce videonya gitu. Promonya nanti kamu yang kesana atau gimana? Aku sumpah jujur maunya aku yang kesana sih. Karena aku pengen lihat Brazil tuh kayak gimana, aku nggak pernah. Dan mereka juga udah yang sebel sama aku. Real, kita jet lag nih demi kamu gitu kan untuk promo lagu ini. Gantian dong kamu yang harus jet lag. Kamu dong ke kita gitu, cobain promo di Brazil. Terus aku yang kayak, aduh guys I will, I will. Cuma kan dilemanya kan udah mau puasa. Jadi kayak aku juga sebelum puasa ada syuting lagi. Jadi nggak mungkin sebelum puasa bisa sempet gitu. Jadi kayak, aduh gimana, nggak mungkin aku puasa di Brazil kan. Jadi kayak kita lagi mikirin caranya gimana. Mungkin promonya di masing-masing negara aja kali, pisah gitu. Tapi ada kesulitan nggak pas kita lagi? Kesulitannya tuh, aku kan udah gini. Dulu waktu kalau misalnya ngeliat video-video clip aku yang dulu. Kan gaya aku yang kayak senyum, happy gitu kan. Tiba-tiba abis bikin video ini, video clip ini sutradaranya kayak real. Jangan kebanyakan senyum gitu. Hah gimana dong gitu. Kayak brings out your sexiness gitu. Boleh nggak lebih seksi lagi. So, aku kan baru pertama kali kayak gitu kan. Jadi kayak, aku kayaknya nggak bisa deh gitu kan. Terus sutradaranya kayak, nggak, nggak pasti kamu bisa. Kamu tuh kayak gitu karena nggak pede aja. Karena sebelumnya kamu nggak pernah shooting video clip kayak gitu. Akhirnya perlu beberapa kali take untuk aku memberanikan diri gitu. Untuk bergaya enjoy dan sesuai dengan arahan sutradara gitu. Baru jadi gitu. Nah kayak gini dong gitu. Karena kan biasanya aku yang senyum-senyum gitu kan kalau video clip. Atau nggak allow. Terus karena aku harus yang kayak dance. Terus kayak yang seksi gitu. Aku kayak I don't even feel seksi. Cuma kayak menurut sutradaranya. Ayo dong keluarin sisi lain prili dong di video clip ini. Nah itu yang susah. Kayak aduh. I don't know if I can do that gitu. Dan aku juga agak khawatir. Takutnya orang kaget lagi. Tapi ternyata responnya positif semua. Iya sih. Karena nggak semua orang bisa sign sama spinning records. Temen-temen aku aja pas. Jadi kan aku sempet broadcast gitu di Whatsapp. Hai guys. My music is out now gitu kan. Dan aku kan nggak pernah yang kasih teaser atau apa di Instagram kan. Kayak diem-diem aja. Terus seminggu pas mau rilis baru aku posting-posting gitu kan. Jadi temen-temen aku kayak. Sejak kapan lu sign sama spinning records gitu kan. Terus kayak. Kok lu bisa sama spinning records? Temen-temen aku kayak bingung gitu. Kok bisa sih? Kok bisa sih? I don't know. Aku juga nggak tau. Ini bener-bener random dan gila banget. Beyond than my expectation gitu. Jadi karena kesempatan yang aku punya. Yang aku juga nggak nyangka. Jadi aku nggak mau sia-siaan itu. Makanya aku pengen lebih serius lagi. Nah proses adaptasi boleh tau nggak sih? Dan Marty kan udah lama nanya ya. Harus juga sedikit lagi. Tarakternya lebih. Lebih apa ya. Lebih. Lebih. Itu gimana sih? Boleh tau nggak ada proses adaptasi? Jujur prosesnya tuh kayak. Ibarat kalau di film tuh kayak kita reading. Buat adegan yang susah banget gitu. Apalagi pas mau tampil di acara yang gede. Aku tuh. Sumpah. I was trembling. Aku tuh gemeteran di belakang panggung. Segitu pressure-nya. Karena kayak. Ya Allah udah lama nggak nyanyi. Terus harus nyanyi di acara gede. With my new character. Dengan karakter yang baru. Lagu yang baru tuh. Pressure banget. Bener-bener kayak. Terus latihan tiap hari. Bagi waktu. Dan aku lagi uas by the way. Jadi sambil ngerjain ujian. Latihan. Pressure. Ayo lu. First performance-nya di Indonesian Idol. Itu kan kayak. Aduh takut banget kan. Jadi aku bener-bener yang overwhelmed banget sih. Sempet overwhelmed banget kemarin. Cuma. Alhamdulillah sudah selesai. First performance-nya. Kayaknya. Second performance. Or my third performance. Akan lebih enjoy sih. Harusnya. Terus bagi waktunya. Namanya udah. Film. Bisnis. Queer. Sekarang harusnya nyanyi. Gimana? Itu yang. Itu yang alat banget sih. Kayak. Sekarang aku harus bagi-bagi schedule. Sama. Nyanyi dan. Film. Sempet kayak. Ada yang tabrakan juga. Misalnya aku syuting film. Tapi harus. Ngerjain project musik gitu. Tapi akhirnya. Setelah di. Meeting gitu. Jadi yang ngurusin film. Sama yang ngurusin musik. Meeting tuh berdua. Akhirnya nyari-nyari tanggal yang kosong aja. Dan bisa-bisa aja sih sebenernya. Yang susah. Aku yang manage. Myself. To keep focus gitu. Karena. Ya udah nih. Misalnya udah nih. Ketemu jadwalnya. Oke. Hari Senin, Rabu, Jumat. Misalnya. Ngurusin musik. Tapi. Senin. Selasa. Kamis. Sabtu. Minggu. Shooting gitu. Terus. Itu kan udah tuh. Jadwal musik. Sama jadwal film. Tapi aku harus manage. Sama kerjaan aku. Diluar entertainment. Misalnya kuliah. Bisnis. Nah itu yang. Susah banget. Dan. Aku tidur cuma dua jam. Untuk ngerjain itu semua. Untuk. Deadline ujian. Jadi paling. Capeknya tuh di akunya sih. Kayak. Aduh capek banget. Tapi. Gak ada usaha yang hianati hasil sih. Aku yakin. Respon keluarga gimana. Pas. Sabtu. Hari pertama. Mendapatkan tawaran ini. Terus. Kamu sempat tunjukinnya ke mama ya. Kalau bisa aku. Dapat project ini. Pasti. Jadi. Aku tuh gak pernah bilang bilang. Kalau aku recording. Jadi. Pas aku mau recording. Aku cuma bilang sama mama. Aku. Mau pergi ya. Mau ngapain. Enggak. Ada urusan aja gitu. Tapi aku gak bilang-bilang. Kalau aku recording. Jadi sebenernya. Aku gak pernah bilang-bilang sama orang tua aku. Kalau aku punya project sama orang Brazil gitu. Mereka cuma tau. Oh aku temenan sama DJ dari Brazil. Tapi mereka gak tau kalau. Aku tuh bikin musik. Yaudah. Aku soalnya emang. Aku lebih suka diem-diem aja gitu. Kalau udah jadi. Baru aku kasih nunjuk mereka. Karena aku gak mau mereka yang khawatir too much. Kok kamu bisa. Gimana kontra kayak. Aku gak mau mereka yang terlalu khawatir. Jadi udah. Aku rekaman-rekaman. Pas aku udah fix. Jadi. Sign sama spinning records. Aku stel di mobil. Lagunya. Gak nyadar dong. Mereka itu suara dan lagu aku. Terus mereka ikut joget-joget aja. Enak gak apa lagunya? Enak. Mirip sama suara kamu ya. Ya. That's my song. Boong. Gitu. Gila ya parah banget. Orang tua gue sendiri gak percaya. Boong. Apaan. Bukan. Ya Allah. Apa ini beneran suara aku. Masa. Boong. Selama ini. Yang aku latihan sama Terry Karuswan. Itu buat ini. Emang cuma buat iseng doang. Masa aku buat iseng-iseng doang. Latihan vokal gitu kan. Sumpah demi apa. Akhirnya yang kayak. Sumpah pak. Sumpah. Sumpah. Nanti kita bakal shooting video clip. Akhir aku bilang. Nanti kita bakal shooting video clip. Dan setelah macem. Akhirnya papa mama aku yang kaget aja. Kapan rekamannya. Kapan prosesnya. Ya serba ngagetin aja sih. Karena aku emang tipe yang gak bilang-bilang. Yang jarang bilang sama orang tua. Kalau masalah kerjaan. Until itu udah jadi gitu. Akhirnya mereka juga kaget. Dan gak percaya juga. Itu aku gitu. Release signing-nya via Warner atau langsung spin? Jadi untuk shooting stars. Itu. Under spinning records. Langsung ya? Ya. Langsung. Next-nya we'll see. Spinning Warner. Pinonen, onenimu. Terima kasih.